All my inspiration, keep the place for me and you, keep the place for me and you. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengadakan acara pengukuhan dan sosialisasi dengan tema Pengukuhan Pengurus LPJKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode tahun 2016-2020 Dan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi Serta Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Dan program akselerasi sertifikasi dan e-sertifikasi sebagai rangkaian kegiatan rapat kelompok unsur Dalam acara pengukuhan tersebut terpilih Siti Nurul Hijah STMT dari unsur pakar perguruan tinggi Sebagai ketua merangkap anggota Dan Titi Wahyu Ningseh dari unsur asosiasi profesi sebagai wakil ketua merangkap anggota Dan juga Ahlul Wakti STMT dari unsur pemerintah sebagai wakil ketua 2 merangkap anggota Insinyur Sumantri Yuli Prastowo IAI dari unsur asosiasi perusahaan sebagai wakil ketua 3 merangkap anggota Insinyur Haji Azhar MM dari unsur asosiasi profesi sebagai anggota Insinyur Surana MSCPU SDA dari unsur pakar perguruan tinggi sebagai anggota Dan lalu Umar Wirahadi Kusumah ST dari unsur asosiasi perusahaan sebagai anggota Dengan terpilihnya pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi yang baru Diharapkan agar pengurus ini dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan berintegrasi Selain itu diharapkan agar pengurus yang baru juga bisa memberikan contoh yang baik serta berkualitas ke depannya Haji Rosyati Sayuti selaku sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengharapkan agar pengurus LPJK NTB tersebut dapat bekerja dengan profesional dan tidak boleh KKN Hal ini dikarenakan kualitas jasa konstruksi yang ada di NTB betul-betul harus dijamin mutunya oleh mereka Beratnya tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pengurus LPJK Tentunya menjadi kesulitan tersendiri untuk pengurus baru ini Terlebih dengan LPJK Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saat ini adalah regulasi Yang mereka masih melaksanakan transisi sehingga beban pun sangat tinggi Siti Nurul Hijaz sebagai ketua terpilih mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi Dan menjadi tuntutan untuk mereka Salah satu diantaranya adalah harus melakukan percepatan atau sertifikasi Program dikelat penyelenggaraan pada stakeholder Penggambangan SDM, mediasi, dan arbitrasi Siti berharap tenaga kerja sertifikasi ini lebih banyak lagi ke depannya Sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk ikut serta berpartisipasi dalam infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat Sementara itu, Ruslan Rifai Selaku ketua LPJK Nasional merespon baik tentang adanya event ini LPJK telah melaksanakan tugasnya dengan baik Karena LPJK memuat tentang bagaimana pemerintah membina masyarakat Dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat Acara pengukuhan ini dirangkai dengan sosialisasi Yang membahas tentang peraturan presiden nomor 16 Yang terkait bagaimana pemerintah membina konstruksi profesi Sehingga penting bagi peserta LPJK sendiri Terkait dengan perubahan peraturan presiden undang-undang nomor 16 tahun 2018 Merupakan perubahan dari peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 Hal ini juga disampaikan oleh Swahib Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Bahwa salah satu perubahan tersebut diantaranya Kegiatan pekerjaan usaha kelola untuk pengadaan barang dan jasa Selain itu, usaha kelola tidak dirincikan Namun peraturan yang sekarang sudah dirincikan Perubahan peraturan presiden yang telah dibahas Tentunya merupakan suatu bentuk pembaruan Untuk membawa Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya Selain itu, untuk menciptakan suasana yang kondusif Perlu adanya pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat Sehingga baik itu pembangunan pelayanan publik Dan perkembangan perekonomian nasional yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemeriksa Saat ini saya sudah berada di Ballroom Grand Madani Hotel Mataram Dimana pada hari ini sedang berlangsung pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2020 Dan juga nanti akan dirangkai dengan sosialisasi Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Republik Indonesia tahun 2017 Tentang jasa konstruksi dan juga tentang peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Demikian berikut liputan selengkapnya untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk itu dalam melaksanakan Terpoksi dan peranian LBJKPNDP telah menetapkan beberapa program kegiatan Yang salah satu diantaranya adalah Menyelenggarakan rapat kelompok unzur Atau RKU yang wajib dilaksanakan Minimal sekali dalam setahun Yang berfungsi untuk Memberikan penilaian terhadap Pertanggung jawaban perwakilan kelompok unzur Yang butuh sebagai Pengurus lembaga tingkat provinsi Memberikan persetujuan pengurusan diri Wakil kelompok unzur sebagai pengurus Lembaga tingkat provinsi Dan membahas isu-isu aktual Terkait jasa konstruksi Telah terbit dua peraturan baru Yang sangat penting dan fondamental Di bidang jasa konstruksi Antara lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tanggal 12 Januari 2017 Tentang jasa konstruksi Dan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 Tanggal 22 Maret 2018 Tentang pengadaan barang Atau jasa pemerintah Karena itu acara rapat kelompok unzur Atau RKU pada hari ini Juga kami manfaatkan Untuk sosialisasi kedua peraturan tersebut Sehingga acara pada hari ini Kami bagi dalam dua sesi Yang mana Sesi pertama dari pagi hingga siang hari Adalah acara pengurus dan sosialisasi peraturan Peraturan baru Dan sesi kedua dari siang hingga suri nanti Acara rapat kelompok unzur Yang khusus diadiri oleh Kelompok unzur asosiasi perusahaan Asosiasi progresif Pakar atau perguruan tinggi Dan pemerintah Sesuai keputusan Menteri PUPR Nomor 472-KPTS-N-2016 Bulan Juni 2016 Akhir kata Kami mewakili pengurus dan BGKPN TV Menyampaikan ucapan terima kasih Dan penghargaan yang sedikit-dingginya Kepada Bapak Sekretaris Daerat Provinsi Nusantara Barat Yang dalam hal ini mewakili Bapak Gubernur Bapak-bapak narasumber Bapak Peserta sosialisasi Dan rapat kelompok unzur Yang telah suci dan berkenan Meluangkan waktu untuk bisa menghadiri acara ini Kami juga menyampaikan terima kasih Kepada teman-teman panitia yang telah bekerja Dengan penuh dedikasi Membantu kami di luar kesibukannya masing-masing Demi terselenggaraan dan suksesnya acara ini Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaannya Dari saat persiapan penyambungan undangan Hingga acara ini berlangsung Dalam mana ada hal-hal yang kurang berkenan Bagi Bapak-bapak sanibu itu Kami yang telah selama panitia Mohon maaf yang sebesar-besarnya Harapan kami Tentu tiada lain adalah Semoga acara pada hari ini bisa Memberikan manfaat bagi kita semua Dan berguna bagi perkembangan jasa konstruksi Di Nusa Tenggara Barat Demikian laporan yang bisa kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara selanjutnya Pembacaan Selat Keputusan Pemurus Kampuji 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 Sampai Tenggara Barat Dari tahun 2016 Tahun 2020 Strip 126 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas keputusan Gubernur nomor 600 Strip 18 tahun 2017 Tentang pengukuhan Pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2016-2020 Gubernur Nusa Tenggara Barat Mengimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan Berita acara rapat pengurus Lembaga RPK Perdana Pergantian Antara waktu pengau Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2016-2020 Nomor 01 Garing PA Garing RPK Garing PALB Garing RPJKP Garing 52 Garing 12 Garing 2018 Tanggap 17 Januari 2018 Memutuskan Menutupkan Menutupkan Kesatu Mengubah Lampiran keputusan Gubernur nomor 600 Strip 18 tahun 2017 Tentang Pengukuhan Pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2016-2020 Terus sebagaimana tercantum dalam kelampiran keputusan ini Kedua Keputusan Gubernur ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Mataram Pada tanggal 19 Februari 2018 Gubernur Nusa Tenggara Barat Gubernur Nusa Tenggara Barat H.M. Jadur Majid Periode 2016-2020 Susunan Pemurus 1 Siti Nurul Pijak STMT Kungsur Pakat Atau Perguruan Tinggi Dalam kedudukan Sebagai Ketua Orangkab Tenggara 2 Titik Wahyuningsi STMT Dari Kungsur Asosiasi Provinsi Dalam kedudukan Wakil Tenggara 1 Merangkap Anggota 3 Anggol Kunti STMT Dari Kungsur Kopireta Dalam kedudukan Wakil Tenggara 2 Merangkap Anggota 4 Insinyur Sumatri Yuli Prastowo IA Dari Kungsur Asosiasi Perusahaan Dalam kedudukan Wakil Tenggara 3 Merangkap Anggota 5 Insinyur Haji Asar Kedua Dari Kungsur Asosiasi Profesi Sebagai Anggota Yang keenam Insinyur Surat MSD KUPSDA Dari Kungsur Pakar Perbulan Tinggi Sebagai Anggota Dan yang ketujuh Lalu Kemar Wira Hadidu Suma SD Dari Kungsur Asosiasi Perusahaan Sebagai Anggota Dibendur Nusa Tenggara Pak Yang Jairo Terima kasih Terima kasih. 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 dengan paket kebijakan Pak Presiden, Pak Jokowi yang salah satunya ingin diregulasi pengadaan barang jasa. Di Kepres Nomor 11 tahun 2016, di kelampiran terakhir disebutkan bahwa salah satu yang harus diregulasi adalah tentang pengadaan barang jasa. Oleh karena itu, sejak tahun 2015, 2016, 2017 kita melakukan pembahasan intensif dengan para pihak, dengan Kementerian PU, dengan Kementerian Keuangan, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian yang lainnya, keluarlah pada tanggal 22 Maret 2018 kemarin, 2016-2018 ini. Nah, terkait dengan pengaturan yang banyak berubah tersebut, itu didasari juga karena saat ini nilai pengadaan barang jasa itu nilainya selalu meningkat. Dari tahun ke tahun itu, kalau basis datanya adalah SPSI ya, dari sistem pengadaan secara elektronik, nilainya selalu meningkat. Kebutuhannya selalu meningkat, kompleksitasnya juga selalu meningkat, dan persoalan juga selalu meningkat. Salah satu yang ingin kita, solusi yang ingin kita tawarkan adalah penyederhanaan terkait dengan pengaturan barang jasa ini. Keluarlah 16-18 ini, seperti itu. Para menangan dari asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, pertama-tama puji syukur tentunya kita panjarkan hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu itu hadir disini membahas tiga hal. Tentunya yang pertama adalah undang-undang nomor dua tahun 2017. Yang kedua, peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Dan yang ketiga, kira-kira LPJK kedepat kemana? Dengan implementasi kedua peraturan ini. Oh ibu sekalian, tentunya pertemuan ini menjadi penting, karena tadi di depan sudah ada yang memiliki konsepsi yang berbeda tentang peraturan-peraturan yang sudah lama kita lakukan. Nah bagaimana dengan peraturan yang lalu? Tentunya kita harapkan kita memiliki persepsi yang sama. Baik menjalankan hal bagaimana penyedia jasa ini diukur kemampuan usahanya, bagaimana penyedia jasa ini diukur kompetensinya, kemudian dikaitkan dengan bagaimana penyedia jasa ini masuk ke pasar konstruksi. Kita ketahui bahwa pasar konstruksi yang sekarang ada, yang masih berlangsung, itu segmentasinya ada dua, yaitu kecil dan kecil, maka dengan peraturan undang-undang nomor dua tahun 2017, maka segmentasi pasarnya menjadi tiga, kecil, penegah, dan besar. Ini sudah dituangkan di dalam PP, kemarin pada beberapa kesempatan, saya juga ikut di dalam pembahasan PP yang terkait dengan usaha jasa konstruksi, maka kemampuan usahanya, kalau sekarang kita kenal A1, K2, B1, B2, yang 1, yang 2, maka ke depan hanya kita kenal tiga, tiga tingkatan kemampuan usaha, kecil, penegah, dan besar. Sebenarnya juga di penyelenggaran konstruksinya, hanya kita kenal tiga paksa pasar, kecil, penegah, dan besar. Nah ini kalau di PP, 2016, itu diatur tentang politikasi atau paksa pasar jasa konstruksi, tapi pasti akan diatur di dalam PRK, atau peraturan-peraturan tentang, baik secara detail, tentang pengadaan, khususnya pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi. Bapak-Ibu sekalian, tentang LPJK ke depan, tentunya kita tidak perlu khawatir, lembaga perkembangan jasa konstruksi yang ada di NTB itu, kalau diperlukan oleh pemerintah daerah, maka penegahannya ini akan banyak. Kita ketahui bahwa di undang-undang nomor 2, sudah jelas di situ ada kewenangan dari pemerintah gubernur sebagai wakil, pemerintah pusat, kemudian pemerintah profesi sendiri punya kewenangan dan pemerintah kebuatan kontra. Ini semua tidak bisa dilaksanakan dengan kondisi struktur pemerintahan era yang ada sekarang. Seperti itu delegasi kewenangan kepada profesi yang akan diberikan. Dari undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang jasa konstruksi, akturan Presiden Republik Indonesia normal tampakkan tentang pengadaan dan barang jasa konstruksi, tentang program akselerasi sertifikasi dan e-sertifikasi dibuka dengan resmi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak, pertama-tama kita pahamkan puji dan sebut kehadiran Allah SWT bahwa pada hari ini kita diberikan nikmat, sehat, berhapiat, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara hari ini. dan dengan rakaian kegiatan klok-klok fungsi dan pada hari ini kita telah dilakukan pembukuhan kemudian ada acara sosialisasi dengan mudah kerja konstruksi perpres nomor 11 dan juga ada program akselerasi sertifikasi dan e-sertifikasi. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, berkenalkan kami dari Balai Jasa konstruksi layan, paturan layan yang pagi ini hadir didaktini oleh bagian hukum dan ortal sekretariat dari Ketua Jasa Beneran Konstruksi itu Bapak Tri, kira-kira ini sudah uji menangkiri, Pak, perkenalkan, nanti, nah ini Bapak Tri, Tri Berta, nanti mungkin beliau yang akan mengolongkapi informasi dan juga mempercaya bagaimana undang-undang Jasa Konstruksi ini yang usianya saat ini satu tahun lah, satu tahun lebih, jadi undang-undang nomor 2 tahun 2017 ini sedang masa proses pembuatan turunannya, jadi ada pembuatan bantang rencangan RPP-nya ya, rencangan penduduk komunitas yang sedang disusun bersama-sama dan diberi jatah, kalau tidak salah, 2 tahun, kalau tidak tahu, tidak tahu, 2 tahun setelah undang-undang ini lahir, jadi sedang dalam proses, mungkin 2 tahun kemudian atau dalam waktu detak ini RPP-nya akan keluar. Baik, Bapak dan Ibu yang akan berobati, Eko selain berikutnya. Jadi perubahan pengaturan dalam jasa konstruksi dapat kita lihat dalam bagaimana seperti di Kayana, bahwa undang-undang tahun 2018 tahun 1999 ini konsepnya yang konsep mengenai sektor penduduk. Kemudian selanjutnya epin jasa, pembuna dan penyediaan saja. Nanti kita akan lihat tabel perbandingannya, apa bedanya dengan undang-undang nomor 2 tahun 2017. Kemudian pembinaan pada undang-undang nomor 19 tahun 1999 ini masih bersifat sentralisasi. Nah, nanti undang-undang nomor 2 tahun 2017 ini bagaimana? Jika kita lihat dari good governor, kemudian juga ada perkembangan sistem delivery, perkembangan IT dan lain-lain. Juga ada tuntutan mutu-mutu, waktu, dan juga biaya. Kemudian terbitnya undang-undang pemerintah daerah, ketenaga, ketenaga, perubahan-perubahan dan juga tuntutan-tuntutan nali. Kemudian, setelah dilakukan perubahan dan terbit tahun 2002, itu lingkupnya sekarang berubah. Jadi yang dulunya hanya jasa konsumsi, berikutnya, wilayah pengaturannya, kemudian usaha penyediaan bangunan itu menjadi lebih luas. Jadi usaha penyediaan bangunan. Bangunan ini bisa bangunan sipil, bisa bangunan gedung, atau perubahan, jadi penyediaan bangunan ini luas, bisa saja badan, bisa saja pelabuhan, bisa saja pasak, jadi bangunan ini menjadi lebih luar. Jadi IPB yang usaha penyediaan bangunan. Kemudian, undang-undang ini disampaikan juga tentang rantai pasok. Ya inilah supply chain, jadi bagaimana supply demand pada sebuah proyek bangunan ini. Jadi secara dengan undang-undang nomor 23 dan kemampuan tetap pemerintah daerah. Kemudian disini ada kondisi pemerintah hukum, ada CPD dan ada CBD. Jadi ini continuous professional development bagaimana setininya nanti akan ada usus CBD ataupun juga kalau kita juga ada riset kemudian jaminan perbedaan antara undang-undang no.18 tahun 1999 dan undang-undang nomor 22 tahun 2017 dan industri konsumsi jadi industri berarti bukan hanya jasa tapi lebih tua barang dan jasa dalam industri kemudian lingkung konsumsi disini pengguna dan penyedia tahun undang-undang nomor 18 yang dua poin dan kita lihat empat poin dan kata-katanya sepertinya lebih detil kemudian klasifikasi usaha jika kita lihat undang-undang no.18 tahun 1999 ini klasifikasinya aspek pembangunan pengoperasian pemeliharaan pembokaran dan pembangunan kembali suatu bangunan jadi bahkan demolis masuk disini karena bahasanya bukan dan tapi atau kemudian standar keamanan keselamatan kesehatan dan keperlanjutan adalah pendoman teknis keamanan dan tadi yang kita sampaikan keempat itu apa pengertiannya seperti ini jadi keempat ini adalah standar pendoman teknis bagaimana dapat bekerja secara melaksanakan ya pekerjaan tata kelola pelaksanaan pekerjaan secara aman keamanan dari kegagalan 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 kemudian kapan untuk dibilang kegagalan jadi setelah buat anak kiri di sini tanggung jawab keman Peningkatan usaha yaitu peningkatan kapasitas usaha. Dan ditanya kesempatan hak, bahwa kebunuhan yang tidak menjadi biasa, sesuai dengan mungkin, peningkatan waktu untuk memasakkan penyediaan dan sepatu-sepatu di Jawa Sesi. Itu dari sopria-serta usaha. Yang dua kali. Pertama, tanggal 27 Maret untuk sosialisasi yang terkawal dengan KTP. Kemudian untuk KL, yang sudah diketankan BKT, dan lembaga donor pada tanggal 9 April-Nemarin, total kesetakannya Jawa Sesi hanya ada 5 jaman. Untuk Progres 16-18 kalian, kenapa sih 54-2010 keserta perubahannya itu disubah seperti ini? Bapak-Ibu sekalian, tentu sejak Presiden Jokowi naik, sejak Presiden Jokowi dilangkir sejak Presiden Jokowi dilangkir sejak 2015-2015 langsung memikir. Oleh karena itu, sebetulnya ide perubahan sini, ide perubahan 54-2010, ini sejak-sejak tahun 2015, sebelum Presiden Jokowi lahir. Bahkan ketika diundangkannya per Presiden Jokowi, perubahan keempat, itu sebetulnya perubahan mayor terkait pengaturan keadaan berendam, sudah mulai mau di-launch gitu. Tetapi karena kebutuhan yang besar, maka keluarlah perubahan minor untuk merevisi keempat dari 54-2010, seperti itu. Selanjutnya di slide 7, tentang Bapak-Bapak perubahan ini, Bapak-Ibu, ada tiga area perubahan yang kelihatan nyata di 16-18. Selanjutnya nanti, kalau saya menyebut 16-18, saya menyebut pada Presiden Jokowi, nomor 16-18, kultur dari perubahan ini adalah identifikasi. Hal-hal yang sempatnya perusahaan yang berpotensi, bermasalah di lapangan, terutama kalau menghadapi APA, ringgianya, perusahaan yang berbeda, perusahaan yang berbeda, tidak diikuti A, APA-nya makhluk. Kemudian bicara kemana-mana. Kami tidak mau seperti itu, oleh karena itu, hal-hal yang musimpan di Kongjuran kami keluarkan dari pengaturan kehadapan jasa. Sesuai dengan daftar hadir ini, itu bahwa total daripada peserta kalau komisinya adalah sekitar 22 jutaan yang lainnya. Jadi, 7 dari pengurus LBDK dan 15 di luar pengurus yang terdiri dari asosiasi perusahaan ada 6 ya. Putus ya. Jadi, mungkin saya bantakan antara lain KFFC, KFKINDU, ASPONAS, ASPEKINDU, INKINDU, dan PERKINDU. Sementara untuk asosiasi profesi ini juga ada 6 dan ASPEKINDU, 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 APHI, dan APHDI. Sementara untuk pakar dan perbuluan ini itu ada juga Jadi Pakar perbuatan tinggi Dia ada 5 Jadi Ada 5 Jadi yang 2 orang sudah masuk Di dalam Pengurus Ini sudah 2 Yang ada Dan dari pemerintah Sudah lengkap Di hadiah Dan yang saja Pak Tuhahir masih Komitif rapat Di ruang sepulah Jadi Jadi dari perusahaan siapa kira-kira Pak Aspulir Pak Aspulir Lihatlah Pak Bunda Iya Iya Ini 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.